Terima kasih telah menonton! 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 Ini kipasnya ada angin ya? Ada dong! Yang penting kan supaya tidak sampai overheat Jadi kalian bisa bayangkan ini anggap saja seperti headamp Nah tapi kita akan kombinasi dengan Valetot DPDOS AIR Sebelumnya gini Bang Bilya Gimana? Forkable method itu adalah kita pakai headamp ya? Atau untuk kesempatan kali ini kita pakai si Ampet 3 ini Ini sebagai headamp lah kurang lebih lah ya? Ya sebagai headamp Tapi kalau sistemnya sebenarnya adalah Si headamp ini kita masukin ke Valetot ini Dan kita nggak pakai amp simulator dari Valetot Betul! Jadi dalam kondisi Forkable method Ini bagian amplinya mati Tapi sisanya nyala Orang Gitu Nah tapi gue mesti tekenin dulu nih Tentang Forkable method Jadi ya Nggak semua Valetot itu bisa menggunakan Forkable method Ah ini dia Itu dia Jadi Pedal-pedal digital Seperti apa aja nih yang bisa mensupport Oke Ini jawabannya bakal umum Dan termasuk merangkap Valetot juga ya Jadi semua multi efek Selama ada efek loopnya Itu bisa menggunakan Forkable method Dan amplinya Juga mesti ada efek loop juga Oh Oke Itu requirement nya Nah berarti kalau kita lihat dari produk Valetot Valetot itu produk ada apa aja GP100 Ada GP200 GPLT Dan JR kan Yang nggak bisa itu cuma yang GP100 doang Kenapa? Karena dia nggak ada Oh Nggak ada same return nya ya Iya Nah tapi Kalau misalnya kalian punya yang biasa JR sama LT yang 200 ya Itu bisa semua Oke oke Gini 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 Sekarang Sebenernya Keunggulan apa sih Yang kita bisa temui Di Forkable method itu Ya sebenernya sih Kalau mau ngomong unggul Kenapa? Nggak juga sih Itu cuma masalah preferensi juga bro Oke 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 Kayak gini Soletton kan dari sendirinya juga Suara amp juga udah enak gitu kan Suara cap juga udah enak Bla 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 Nah tapi Kadang-kadang ada yang kayak modelnya kayak gue yang Memang gue mencarinya itu Analog Oke Gitu kan Atau Atau Kebetulan Ampli simulator di valettonnya nggak ada Dalam konteks ini Blackstar Iya Blackstarnya nggak ada Gimana ya kan pie gitu Oke Nah jadi ini kan kebetulan Blackstar Kayak gue gasken gitu loh Gasken ya Oke jadi Jadi kurang lebih fungsionalnya Si Blackstar ini sebagai M Simulator Oke Cara Singkat aja ya Bang Bili Sebelum kita cobain soundnya Biar temen-temen ngerti juga Iya Untuk routingnya ya Iya gue masih inget nih Yang nanya di Surabaya nih Karena Gue ngerasa gue nggak bisa ngejawab nih Kita mau jawab di sini sekalian Sistem routingnya kurang lebih kayak gimana Bang Bili Oh nggak nggak Oke Sistemnya adalah kita baca handphone dulu Karena gue juga lupa bro Ini susah ini ngeliat nih Kabel-kabelnya berkeliaran banyak banget nih Gila nih Oke Nah jadi Menurut Anderton Sorry ya gue juga masalnya gue baca dari Anderton Ini tuh kalo lu misalnya nggak tau Saking ribetnya Gue setiap kali pas lagi pasang dirumah Gue mesti buka ini dulu Anjir Tapi di kesempatan kali ini kita kasih tau Kita kasih tau ya temen-temen ya Oke Jadi take note aja nih Pertama-tama Dari gitar Oke Ini ke inputnya multi-effects Gitar ke inputnya multi-effects Kita ambil contoh di sini adalah Valetone GP200 Gitar Oke Ini gitar ya Oke Terus yang kedua Multi-effects external loop send Berarti ini send Oke send Nyambung ke inputnya amplifier Send ke inputnya Amplifier Oke Ini ya berarti ya Kan udah mulai mabuk kita kan Oke Paham deh Send yang ini ya temen-temen Ini send ke inputnya ini Input Iya Ini buat Ampli oke Ini Ini Nah Oh Ya bahkan lihat bayangin Yang di belakang aja juga ikutan mabuk juga kan Siap terus Gila emang Nah terakhir Dari efek punya output Output Berarti outputnya ini Ke amplifier return Berarti return yang ini Yang ini Oke Ya 5 5 ya Oh nggak Ya sebenernya 5 Kalau dihitung-hitung sama itu ya Tapi kan normalnya nih Kalau kalian lagi manggung live Jadi totalnya sebenernya 4 Karena 5 nya itu udah Di luar dari itu lah Gitu kan Oh Oke Jadi ke kabinet Eh ke Sorry ke Speakernya Ada di Speakernya ada di Sini Oh ini ke Speaker ya Kalau ini kita direct ya Nah Kayak begitu Nah Abis itu Bukan nggak ngasih sampai situ doang bro Lu bayangin Lihat si Freddy sampai udah pingsan kayak gini kan Nah Abis itu Kalau misalnya kalian lihat Di layarnya aplikasi Valetone Kalau kita lihat itu kan ada yang kayak tanda panah tuh Oh oke Ini penanda send return ya Iya penanda send return Nah Tandanya Musik kayak begitu Harus Harus Jadi Nggak boleh Begini nggak boleh Supaya bisa aja sih Nggak ada masalah Jadi intinya adalah Yang tanda panah yang warna ungu itu Itu yang kayak Jalannya kayak sebelumnya gitu loh Hmm Kalau yang itu sesudahnya Oke 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 Gitu Alright Gitu aja sih sebenernya Gini Bang Bill Gimana 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 Gitu kan udah rumit tadi Lihatnya For cable man Taut lah Taut Taut Itu ya Kita udah pusing juga ya Soundnya aman Apa enggak nih Kalau nggak aman Ya ngapain kita rumit rumit Begini kan Ya Coba ya kita sekalian mau lihat Si M ini Nah ini Perpaduan sama kabinet tadi Jadi Sekarang Ini pertama-tama Gue mesti kasih tau dulu ya Jadi biar kita semua jelas Ini sebenernya ada kabinet simulatornya Ada juga Ada juga Ya karena memang ini Ampet memang lengkap gitu Cuman Untuk konteks ini Kabinetnya gue matiin Oke Jadi gue kasih contoh dulu aja Di sini kita juga mau denger Suara kabinetnya sama kabinet Kenapa lo akhirnya Ini udah ada kabinet Tapi lo masih mau pake faletone Iya Nah temen-temen juga tau nih Semantep apa faletone Saat Dibikin Forcible method ini Yes Oke ya Sekarang gue mau kasih Pembuktian dulu Kalau ini Kabinet simulatornya mati Oke Oke Jadi sekarang ini anggapnya kabinetnya dimatiin dulu Gue matiin ya Oke Nah sekarang Ini sekarang dalam kabinet yang di Ampetnya nyala Oke jadi Sekarang Mati ya Matiin dulu ya Nah ini mati nih Suaranya jadi kentang Ini suara direct ya Nah ini dia nih Kita mau cobain Kabinetnya Paletone Kenapa Bang Billy masih mau Cobain pake kabinet ini Nah sekarang ini Kita menggunakan Capsimnya Dari Paletone Namanya adalah Dumble Dumble 4x12 Ini adalah kabinet yang spesial banget Kalau main spesialisasi clean dan overdrive Oke Oke jadi Coba coba ini Kayaknya distortionnya mesti matiin dulu nih Oh Kita mau dengerin dulu Clean dulu ya Coba gue mau dengerin kabinetnya si ini dulu deh Boleh boleh Coba coba Ini by the way kabinetnya UK ya Ya UK ya Oke coba sekarang kita mau ke kabinetnya si Paletone Ini juga ya alesannya ya Kenapa ada metode ini Kadang kabinet Kadang ya Gak tau ya Kadang kabinet disini mungkin Gak sebanyak Yang ada di pedal digital ya Betul Itu reasonnya gue Kenapa gue pake 4 cable method juga di ruang Walaupun disini ada kabinetnya Tapi Kadang kita punya Kayak lo kan Setelah datang Gue suka banget nih Frednya Sama si Dumble ini nih Datang-datang langsung Sudah enaknya juga Majeng-majeng si Dumble ini nih maksudnya Jadi ini juga alesannya ya Iya Itu salah satu alesannya Karena di pedal digital Iya Kita bisa banyak explore lagi nih kabinetnya Yoi Kayak begitu itu Oke jadi gini Ini kan lo sebagai M Jadi intinya ini sebagai M Dan ini hanya untuk kabinet kah si Paletone Atau Kita bisa pake yang lainnya Cuman Ngeganti M-nya doang nih Bisa dong Oh iya Bisa dong Justru karena tadi yang makanya tanda panah itu Yang tadi gue kasih tau Oke Kita jadi bikin semua jadi bisa nyala Kecuali amplinya Oh supaya Supaya gak chaos ya Ampli ketemu chaos berantem dia Soalnya gue tanya Bisa gak amplinya lah Ya bisa juga Tapi kan soundnya jadi Tapi mungkin penasaran kali ya Kita kasih contoh aja ya Oke boleh Coba Oke ini suara standarnya nih Kalau dinyalain Keliatannya mirip Tapi suaranya Kacau balau Percaya aja pas lagi dicolok Makanya kita matiin aja Matiin aja Oke Kayak begitu Oke jadi M-nya dari sini Kabinetnya dari sini Iya Dan ternyata fungsi ini Gak cuma jadi kabinet Kita bisa pake Oh udah tadi lo kasih reverb juga Kalau disini ya Iya Makanya tadi suaranya udah kayak gini kan Kayak Asik Gokil Jadi sistem-sistem ini Masih bisa kepake Hanya kita gantiin M simulatornya Iya Oke Drive-nya lo ngambil dari sini juga dong berarti Iya Nah jadi ini sekarang nih sebelumnya Jadi biar kita jelas dulu kayak Cara penggunaannya gue Oke Penggunaan lo Kenapa lo menggunakan metode ini Ini sekarang nih Just in case gue kasih tau dulu Ini JR Bukan punya gue Gue pakenya dirumah pake LT Oh ya Kata lain jumlah switchnya lebih banyak Lebih ideal kalo buat gue Iya Karena gue jarang nginjak nginjak Oke Karena efeknya itu gue jarang nginjak Aduh sayang banget men Nah anyway Kalo gue settingannya itu biasanya paling ujung ini kompresor Ini drive Ini modulasi Ini delay Satu lagi delay Nah ini karena dia gak ada tombol buat gue Ke distorsi Jadi gue manual aja Oke Nah gue dalam penggunaan yang ada di ampli ini Ini gue bisa ganti jadi ada 3 channel Oh di ampli ini Overdrive Ya OD9 OD9 Dengan settingan Kayak gini aja Kayak gini aja Nah jadi gainnya itu gue ada di 20 Jadi gak terlalu sampai kayak mendock gimana-gimana Ini 30 kita ganti 20 Ganti 20 aja Oke kita ganti 20 Sebenernya 30 juga gak ada masalah sih Gitu kalo mau lebih agresif Tapi 20 itu bisa ngebikin suara gini Coba matiin dulu Oke kita matiin dulu ya Ya misalnya gue sekarang ini Nah sekarang gue nyalain Nah sekarang gue nyalain Gitu kan Gitu Gitu Nah kalo misalnya Udah kayak gini Terus tiba-tiba disuruh lead Ya udah Ya udah Jadi enaknya kita pake Metode ini kita juga bisa banyak Stacking-stacking overdrive ya Itu dia Itu juga ya Misalnya temen-temen Ah gue mau Stacking banyak overdrive nih Ya lo bisa gunakan metode ini bisa Bisa Atau lo mau bikin hybrid system bisa ya Bisa juga Sebenernya Sebenernya pedal digital Jaman sekarang Yang udah punya fitur-fitur yang tadi lo ngomong Yang bisa send return Expo Itu kita Sebenernya Bebas explorenya lebih Luas ya Luas banget Luas banget Apalagi Maksudnya valetone lebih enak lagi Lo bahkan semuanya kan bisa dikustomisasi Itu Itu the bestnya Gitu loh Ini kita mau pake apa Anjir ini kayak seolah-olah lo punya Jadi udah kayak full rack jadinya kan Maksudnya kayak udah full set gitu Kayak gue dirumah Itu gue udah pakenya bukan patch lagi Kalo misalnya kalian ada nonton di video kita yang sebelumnya itu Itu gue ngomongnya kan model switchnya jadi per patch Ya Yang satu patchnya clean Yang kedua Drive Ketiga high-gen kan Nah sejak gue pake beginian Itu gue ganti Jadi sekarang modelnya adalah stone mode Oh Gitu Anjay lo jadi Ya mau gak mau kan gimana bro Masa gue ganti patch terus gitu kan Nah jadi Ya karena kan gue udah memutuskan Pas gue lagi pake beginian dicampur sama valetone Gue cap simnya tuh jadi murni pake ini Ini gue matiin Iya Gitu Kecuali Kayak tadi gue agak denger Ya ini kuping kan beda-beda ya Ya kuping beda-beda Cuman pas gue denger sih emang selera Ini kabinet Ya Gokil juga ya ini Gokil gokil Gue malahan Malahan karena gue suka Makanya gue pakenya valetone gitu kan Oke walaupun ada ini sekalipun ya Tapi emang Kadang orang suka agak ini nih Mengkesampingkan fungsi kabinet ya bang Bilin Wah itu mesti dikotbahin bro Kalau misalnya ada Coba Coba bantu kotbahin bang Bilin Kan kadang orang kan cuman berpikir gini sih Kebanyakan ya Kebanyakan ya Lu pake M apa bro Wih soalnya enak banget pake vendor ya Kalau gue sih Jarang banget orang yang Agak ngerti kabinet Kalau sampe Gue ngedenger Wah lu pake M apa nih M nya enak gitu Wah itu udah gue kotbahin Kalau ngomong kabinet ya Gitu Karena gini Kalau dalam kayak Misalnya kita kayak main direct seperti ini Ini kan sekarang kita konteksnya ada direct kan Itu ampli sama kabinet itu adalah Satu kesatuan Kayak suami dan istri Oke Lata-lata orang ampli mulu ngomongin masalahnya Iya kan ampli kabinetnya mana Oke Perlu bukti ya Cobain aja nih ya Misalnya Kayak tadi lagi coba Kabinet dimatiin Kabinet dimatiin Ya suaranya kayak begini Masih ngomong enak Masih berani ngomong enak Galak ya di galak Yang ngomong enak tetap dicipok Beneran Iya kan Ini banyakan nongkrong sama Mister Ampun jadi galak Ini pertama kali kita ajak dia Dia nggak galak Perasaan lu kalem-kalem sekarang jadi galak banget Soalnya lucu bro gitu Kayak gue ngelihat Kayak wah gila Ada yang mainnya cuma pake ampli doang Terus gue mainnya kayak udah kayak Gila enak banget bro Itu enak gara-gara lu pake ampli 7 juta kan Enggak bro itu nggak enak bro Itu sampah bro Gitu kan Gue ngomong sendiri gitu Ini bahkan gue yang punya aja Gue sendiri ngomong ini sampah Kalau cuma pake ampli doang Makanya kita kawinkan dengan istrinya Yaitu kabinet simulator Coba dinyalain Oke ini istrinya nih Udah siap coba Nah ini baru enak begitu loh Sekarang masih berani ngomongnya Yang ampli doang enak Keterlaluan itu Berarti kabinet juga penting ya Kabinet itu penting banget men Gitu Valetone menyediakan banyak kabinetnya Gokil gokil Oke di Valetone lu pake Drive Ode Iya Ode 9 Sama lokasi kabinet Iya Ini andalan lu sekarang ngasih dumbbell ini ya Iya Sekarang misalnya ya Gue pake clean tadi kan suaranya Kalo pake drive nya Kalo pake crunch nya Jadi sedikit lebih agak sih Gitu kan Kalo overdrive nya Kalo overdrive Nah itu agak sedikit buzzing Kenapa Eh bukan buzzing sorry Noise Ya Karena ya mau gimana Ini high gen ditambah lagi dengan game Kan Papie gitu kan Emang sih Soalnya jadi agresif banget Terus ditambah lagi ini single kan Harusnya idealnya kan Hambaker gitu Jadi Maklumi kalo ada noise Oke Gini Tadi kan ada noise Kalo ada noise Bang Gue pake Valetone bang Kasih gen gede bang Noise Valetone gua rusak ya bang Menurut lu gimana bang Emang tadi noise itu gara-gara Valetone Yang rusak Atau gitarnya rusak sih Itu wajar gak sih ada noise Sebenernya wajar Kalo misalnya mungkin berasa rusak Ya tinggal beli Valetone lagi yang baru Jadi lumayan Ada Valetone GP200JF Aduh 1200JF nya gak enak noise lagi Belilah yang LTE Wih rusak lagi Belilah yang 200 lagi Gitu kan Nanti kalo misalnya masih bermasalah Nah itu baru Mungkin masalahnya ada di elok Gitu kan Mungkin kabelnya bermasalah Kabel bermasalah Disini ada IVU kan Iya IVU Iya Gua di rumah pake IVU aman-aman aja bro Gitu kan Ya gitu bro Tapi kalo gen gede emang Ya Noise itu wajar sih Ya noise itu wajar Ya Tapi kalo misalnya emang masih gak suka Nyalain noise reduction Atau noise gap Ya di Valetone ada Oke Nah ini kan gua nyalain nih Ini gua nyalainnya ada di keberapa ini Noise nya 40 kan Iya Gua sih biasanya 40 lah Gitu Nah Kalo misalnya kayak begini Sekali lagi nih ya Kalo gua lagi pake live Terus kayak lu berasanya Tadi kalo drive nyal Kalo noise nya kemana-mana Ya maklumin High gain itu gak boleh dihajar Sama high gain lagi Oh Oke Gitu lah Atau tepatnya high gain gak boleh dihajar lagi Sama gain Kalo ga suaranya pasti noise kemana-mana Oke Gitu apalagi kalo misalnya single gitu Itu hal yang wajar ya Bukannya karena efeknya rusak Bukan karena itu emang Karena kalo gitar ketemu gain gede Emang pasti Bukan Udah suara hamil Tapi Sekali lagi nih Kalo misalnya udah ngikutin semua Yang gua bilang Dan masih noise Coba cek Kabel Grounding Mungkin gitarnya juga Iya Mungkin gitarnya beli Gitar Napit.com Napitgitar.com Napitgitar.com Atau telusmu sih gak boleh Ya Ya pokoknya intinya adalah kayak gitu Lu coba cek dulu ya Kalo semua masih ada masalah Ya udah Itu berarti pasti adalah hardware-hardware kecil nih Gitu Tapi dari sejauh ini Gua pake file latency gak pernah ada masalah Aman Aman gitu Oke Gitu